Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian beserta BIMTEK Daring untuk EDMR kami yang saya hormati perlu kami sampaikan bahwa proses BIMTEK Daring ini melalui proses pembelajaran secara mandiri pada pembelajaran secara mandiri ada beberapa hal yang perlu ingin kami sampaikan tutorialnya sebagai berikut pertama Bapak login dulu dengan akun sesuai dengan registrasi di LMS kemudian telah masuk akun registrasi di LMS pilih kelas BIMTEK nah disini tentu ada daftar BIMTEK itu mungkin di Bapak Ibu hanya ada tulisan BIMTEK Team tidak ada tik karena tik itu hanya khusus untuk fasilitator tingkat keupatan nah Bapak Ibu klik ini setelah selesai di klik baru kemudian Bapak Ibu kelas BIMTEK klik nah tentu di kelas BIMTEK ini ada sesuai dengan kelas Bapak Ibu ada di batch 1 rombal 4 ada batch 2 rombal 11 dan sesuai pilihlah kelas yang sesuai dengan kelas Bapak Ibu di rombal berapa kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa klik di kelas BIMTEK ini selesai boleh di klik di LMS nya tidak apa-apa langsung nah itu kita akan memasuki kursus nah pada saat kursus ini Bapak Ibu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui jadi semua itu harus bersifat DON jadi kalau bersifat DON itu setelah Bapak Ibu lalui proses melaluinya itu dengan cara satu mengklik setiap poin-poin ini sampai tuntas jadi kalau tidak tuntas Bapak Ibu tidak akan bisa download sertifikat nah caranya bagaimana kita mulai dengan pertama adalah tata buka dari yang sudah dilakukan nah kalau sudah jangan lupa ketika tata buka dari pecahkan Direkturat Jenderal ini oleh Bapak Ibu sudah harus diikuti nah nanti kalau sudah mengikuti terkait dengan kegiatan dan kebijakan itu Bapak Ibu lihat video tutorialnya penjelasan tentang kebijakan Direkturat Jenderal Pendidikan kemudian nanti kita masuk ke kursus nah setelah masuk ke kursus ada belajar mandiri nah kita klik belajar mandiri nah pada belajar mandiri itu banyak fiturnya pertama dari belajar mandiri itu tentang sambutan ketua PMU project manager manager unit nah oleh Bapak Ibu ini silakan dinyalakan didengarkan sambutan dari ketua PMU itu setelah selesai sampai tuntas kemudian back atau kembali lagi ke kursus kita masuk ke tahapan yang ketiga kilas project MEQR kita klik nah jika Bapak Ibu tuntas itu pasti disini akan berwarna hijau kalau sudah Bapak Ibu lalui lanjut berikutnya pada kilas project MEQR Bapak Ibu klik disini nah baca silakan kemudian Bapak Ibu dengarkan berkait dengan penjelasan yang ada disini yaitu komponen dua mengenai penerapan siti pendidikan asli belajar siswa selesai sensus nasional di klik didengarkan sampai tuntas kalau sudah didengarkan sampai tuntas Bapak Ibu balik lagi ke kursus bayangkan sampai tuntas sehingga ini berwarna hijau nanti berarti Bapak Ibu sudah don, sudah belajar atau mendengarkan informasi baru masuk ke tahap yang keempat nah ini tahap yang keempat terkait dengan belajar mandiri ada 4A, 4B kemudian 4C, 4D pada poin keempat ini ada 4 poin yaitu A, B, C, D nah ini harus dibuka semuanya ya Bapak Ibu kita buka misalkan materi pembelajaran mandiri petunjuk teknis terkait dengan Pintek penerapan EDMHK di klik kemudian setelah di klik disitu untuk pembelajarannya bisa Bapak Ibu lihat lessonnya itu ada 4.1, 4.2, 4.3 kemudian sampai D4 petunjuk teknis penerapan dan penutup nah kita buka semuanya tahap 1 yang 4.1 kebawaan bisa dibiarkan tahap Pintek EDM dan RK kemudian kita nyalakan ini nya ditonton video tersebut jika mau download nanti juga ada cara untuk mendownloadnya setelah selesai kita tonton sampai tuntas lanjut lanjut berarti ke 4.2 disini ada 4.2 Bapak Ibu juga simak video mengenai tahapan pendampingan dalam Pintek EDMHK kita dengarkan video ini nyalakan kemudian didengarkan nah setelah dengarkan sampai tuntas baru kemudian kita lanjut nah setelah selesai lanjut baru kita masuk ke 4.3 tadi 4.1 sudah 4.2 sudah sekarang 4.3 nah pada 4.3 ini Bapak Ibu sama seperti tadi bentuknya dalam video kita nyalakan videonya dan simak baik-baik setelah selesai simak baik-baik sampai tuntas misalkan saya ambil contoh ini di klik dan itu ada penjelasannya terus sampai tuntas dengarkan jangan langsung ditarik terus-menerus sehingga pada saat ditarik terus-menerus lebih cepat jadi Bapak Ibu tidak mendapatkan informasinya lebih bagus begitu jadi tuntas tapi tidak ada informasi yang Bapak Ibu dapatkan setelah selesai lanjut maunya ini harus sampai tuntas nah setelah selesai tuntas Bapak Ibu lihat hanya paling juga berapa menit ini 2 menit koma 26 kemudian lanjut nah setelah selesai lanjut baru kemudian kita lihat ke bawah lagi nah kita masuk ke DE ini petunjuk teknis penerapan bimbingan teknis tadi kan 4.3 nah ini petunjuk teknisnya nah pada petunjuk teknisnya Bapak Ibu bisa ini langsung di download sebagai materinya cara downloadnya ini aja tinggal di klik download gitu siarkan nah setelah selesai ini klik download nanti simpan dimana jangan lupa bikin folder khusus terkait dengan materi bintek TDMRK jadi semua materi yang kita download itu disimpan di tempat yang kita butuhkan sehingga akan dimudahkan kalau kita mau cari nah setelah selesai kita download baru kemudian kita lanjut nah selesai lanjut baru kita periksa lagi nah itu sudah selesai yang 4A jadi 4A itu terdiri dari 4.1 4.2 sampai D4 kita selesai kalau sudah selesai berarti kita masuk lagi back to kursus jadi kita menyelesaikan yang 4A baru kemudian kita masuk ke 4B klik 4B nah perhatikan di 4B terdiri dari perangkat pembelajarannya ada 4.1 4.2 4.3 sama tadi juga ada 4 untuk 4A sekarang ini juga ada 4 nah ini tahapan bintek Bapak Ibu klik nah di download Youtube-nya ini bisa langsung sekaligus diunduk disimpan di materi yang tadi gitu kemudian kita masuk ke tahap pendampingan di klik juga oleh Bapak Ibu silahkan di download Youtube-nya begitu jadi simak supaya jangan hilang sampai 4.3 jadwal pelaksanaan bintek gitu kita buka semuanya sampai tuntas gitu di download oleh Bapak Ibu disini unduh sampai tunjuk teknis ini setelah selesai semuanya 4.3 unduh perangkat pembelajaran jadi 4.3 itu isinya adalah Bapak Ibu diminta untuk mendownload atau mengunduh perangkat pembelajaran yang sudah disiapkan berikutnya Bapak Ibu setelah selesai pada 4B back ke kursus nah tadi pembelajaran 4B sudah selesai begitu baru kita masuk ke 4C 4C ini adalah ruang diskusi dan refleksi pembelajaran kita klik nah pada ruang diskusi dan pembelajaran ini Bapak Ibu diminta untuk menjawab pertanyaan tetapi jadikan pertanyaan ini sebagai menggali ide atau gagasan untuk berdiskusi terkait dengan tahapan Bintek EDMRK tahapan pendampingan jadwal pelaksanaan tentuin materi ini kan sudah tapi pada saat Bapak Ibu dengarkan melalui video itu silakan selamat untuk berbagi caranya bagaimana Bapak Ibu nah Bapak Ibu bisa langsung topiknya ditulis begitu disini klik add new topic gitu nah subjeknya materinya tentang apa tapi kan disini tentang tahapan Bintek yang Bapak Ibu pelajari tadi bahwa tahapan Bintek itu seperti apa diurekan disini nah setelah diurekan baru kemudian post to forum artinya dikirim dalam forum diskusi ini ada beberapa pendapat yang sudah ada jadi intinya pada Bapak Ibu berkait dengan ide-ide gagasan ini tahapan Bintek EDMRK adalah menjelaskan apa yang sudah Bapak Ibu tangkap dari penjelasan tadi topiknya dari pertama tahapan Bintek atau tahapan pendampingan Bintek EDMRK itu seperti apa buat topik disini kemudian uraikan bahan-bahannya kan sudah di-download tadi sudah selesai semua kalau sudah kemudian Bapak Ibu bisa kembali ke kursus back to kursus tadi kita masuk ke untuk pembelajaran sudah ruang diskusi sudah nah baru kemudian kita masuk ke refleksi pembelajaran kan tadi ruang diskusi sudah disini Bapak Ibu yang penting Bapak Ibu sudah ngisi seperti disini ada Indra Budijaya dia malah bertanya bagaimana kita mengatur waktu pelatihan bukan bertanya mestinya harus memberikan topik diskusinya pendapat Bapak Ibu baik kita kembali ke kursus tadi baru kita menyelesaikan tahapan yang baca diskusi berikutnya kita masuk ke tahap refleksi pembelajaran klik refleksi pembelajaran nah pada saat refleksi pembelajaran ini Bapak Ibu nanti diminta untuk menjawab pertanyaan answer the question nah disini ada jawaban-jawaban refleksi pembelajaran yang harus Bapak Ibu klik apakah Anda mengerti materi yang baru saja dipelajari kan tadi sudah ada materinya ya tidak tahu dan seterusnya sampai Bapak Ibu ngisi sampaikan kesimpulannya disini ditulis kemudian hal yang masih ingin Anda pelajari apa ditulis disini sudah selesai begitu submit jangan lupa kalau sudah selesai disubmit berarti topik itu yang terkait dengan resume sudah selesai semua refleksinya baru kita kembali ke kursus lagi nah nanti secara otomatis Bapak Ibu kalau sudah diputi dan sudah dilaksanakan ini akan berwarna hijau yang materi yang keempat juga akan berwarna hijau tiap poinnya akan berwarna cek kecuali yang diskusi tadi tidak akan muncul warna hijaunya diskusi ini ruang diskusi nah refleksi nanti akan berwarna hijau berarti sudah 4 baru kalau sudah selesai semua pastikan tidak boleh ada yang terlewat satu pun tahap demi tahap agar Bapak Ibu bisa menyelesaikan bintek dari ini secara benar jadi bukan hanya selesai tetapi adalah paham terhadap apa yang diberikan penjelasan materi-materinya dibaca kemudian videonya kita dengarkan berikutnya adalah kita masuk yang kelima toleransi dalam keberagaman nah disini dalam toleransi keberagaman itu ada poin 5A 5B 5C dan 5D 5A tentang materi belajar mandirinya apa kemudian disini Bapak Ibu diminta untuk mengunduh atau mendownload perangkat pembelajaran yang terkait dengan bahan bacaan toleransi dalam keberagaman kemudian biasa yang 5C ada ruang diskusi Bapak Ibu diminta untuk memberikan pendapat atau catatan-catatan yang terkait dengan hasil bacaan baru kemudian tahap kelimanya refleksi saya ulangi yang kelima A misalkan belajar mandiri jangan lupa ketika belajar mandiri fase demi fase tahap demi tahap harus Bapak Ibu ikuti pertama 5.1 udar asumsi membangun perspektif bentuknya video Bapak Ibu dengarkan sampai tuntas saya ambil contoh misalkan kita klik disini ini ada penjelasan Bapak Ibu peserta Bintek yang berhagia salam ini harus Bapak Ibu selesaikan sampai tuntas didengarkan sampai tuntas nah ketika sudah selesai didengarkan sampai tuntas itu beres selesai sampai selesai Bapak Ibu beres baru kemudian lanjut nah begitu lanjut berarti Bapak Ibu udara asumsi sudah udara asumsi membangun perspektif ini sudah selesai Bapak ikuti kemudian materinya DE 5.1 nah ini DE 5.1 berarti Bapak Ibu posisinya lagi disini nah ini oleh Bapak Ibu download terus sampai di download setelah selesai di download baru kemudian lanjut jadi terus ikuti kemudian masuk ke 5.2 tantangan kehidupan keragamaan saat ini kita nyalakan lagi videonya dengarkan baik-baik kemudian kalau sudah selesai tuntas lanjut baru kita masuk ke 5.2 tadi materinya kita download setelah selesai di download semua baru kemudian kita lanjut nah terus sampai jangan lupa sampai penutup jadi mulai dari 5.4 5.3 5.4 5.5 5.6 terus dibuka oleh Bapak Ibu analisis gunung es begitu terus disini dengarkan semuanya kemudian lanjut nah sampai terakhir adalah di penutup jadi kalau memang ada materi yang harus di download download kalau ada bentuknya video dengarkan begitu kemudian di penutup ini disini berarti materinya sudah di penutup selamat Anda telah mencapai akhir pembelajaran berarti kemudian selesai pada materi itu ketika sudah selesai kembali lagi ke kursus tadi yang 5 D pembelajaran refleksi baru kita sampai kemana baru materi belajar mandiri toleransi beragama 5 baru kita masuk ke 5 B perangkat pembelajarannya Bapak Ibu diminta pada 5B untuk mengunduh materi kalau tadi mendengarkan materinya ringkasan-ringkasan materinya Bapak Ibu diminta mengunduh tinggal klik Bapak Ibu satu disini kemudian silahkan unduh materinya dalam bentuk apa ini dalam bentuk ceramah tadi barangkali Bapak Ibu lupa yang tadi itu untuk mendalami lagi untuk memperkuat yang telah dijelaskan tadi unduh semuanya simpan di folder khusus yang Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan Bintek terus sampai selesai ketika selesai baik materi ini dalam bentuk video yang perlu Bapak Ibu untuk ada dalam bentuk powerpoint nanti ada juga dalam bentuk pdf download semua ini dalam bentuk powerpoint powerpoint semuanya sudah selesai Bapak Ibu buka semua ini harus dilakukan download jangan terlewatkan satu pun baru kita kembali lagi back to kursus ketika kembali tadi baru menyelesaikan 5B kita masuk ke 5C ruang diskusi sebagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa di ruang diskusi Bapak Ibu harus memberikan poin-poin tertentu ini kan penjelasannya sebagai referensi topik apa yang akan dikutsukan di ruang berikut beberapa poin telah Anda pelajari Anda tidak harus menjawab semua pertanyaan tetapi jadikan pertanyaan ini sebagai penggali ide atau gagasan untuk berdiskusi jadi tidak semua pertanyaan yang tujuh ini oleh Bapak Ibu harus dijawab tapi ini anggap sebagai sebuah ide untuk Bapak Ibu membangun sebuah gagasan tuangkan gagasan apapun yang ada di pikiran Bapak Ibu di dalam ruang diskusi ini Anda akan menemukan berbagai gagasan dari peserta lainnya juga untuk saling diskusi bagaimana caranya Bapak Ibu biasa ke bawah add new topic tentang apa topiknya Bapak Ibu beri judul misalkan tentang landasan teologis moderasi beragama tulis oleh Bapak Ibu di sini komentar kalau sudah kemudian ditulis dikirim ke forum diskusi cukup satu atau dua kalau dirim dua berarti topiknya beda misalkan topiknya tentang apa lagi tentang strategi moderasi beragama tentang implementasi terserah apa yang Bapak Ibu lakukan yang penting harus dikirim ada salah satu komentar Bapak Ibu terkait dengan gagasan untuk diskusi setelah selesai kembali lagi kursus tadi sudah menyelesaikan ruang diskusi 5C berikutnya kita masuk ke refleksi pembelajaran sama seperti tadi yang saya disampaikan di refleksi pembelajaran Bapak Ibu diminta untuk mengevaluasi tentang pembelajaran tadi caranya klik answer to question ini menjawab pertanyaan klik kemudian oleh Bapak Ibu jawab apakah Anda mengerti materi yang baru saya penajar tinggal di klik kalau misalkan ya ya kalau tidak tidak kalau tidak tahu tidak tahu dan seterusnya sampai akhir disini sampaikan kesimpulannya materi tadi ketik disini kemudian hal apa yang masih Anda ingin pelajari ketik disini kemudian ceritakan kendalanya dalam proses pembelajaran materi ketik disini sudah selesai itu submit setelah selesai disubmit pastikan kemudian kalau Bapak Ibu ingin misalkan menyimpan apa yang sudah menjadi jawaban Bapak Ibu ya tidak set kemudian kita kembali kita back kembali Bapak Ibu masuk tadi 5D baru kemudian kita masuk ke yang 6 materi ke 6 evaluasi diri sama di evaluasi diri juga Bapak Ibu disini nanti belajar mandiri Bapak klik tentang standar nasional pendidikan dan evaluasi pendidikan nah pada standar nasional pendidikan dan evaluasi pendidikan ini 6A.1 nah disini banyak materinya nah Bapak Ibu silahkan mulai satu demi satu 6.1 kita dengarkan materinya kita selesai itu lanjut baru kemudian disini diminta pada berikutnya adalah tanda pendidikan berupa powerpoint bapak Ibu di download sampai di download selesai kemudian terus saja lanjut sampai akhir tahapan ini sampai tahapan penutup penutup dibuka semua jangan lupa kalau selesai semua tahapan penutup baru kemudian kita selesai baru 6A.1 back to kursus lagi berarti baru 6A.1 kita masuk sekarang ke 6A.2 dengan 6A.2 ini dibuka semua jangan lupa ikuti ini kalau sudah selesai lanjut semuanya sampai pada penutup ketika sudah selesai penutup baru kemudian selesai setelah selesai kembali lagi ke kursus tadi nah pastikan jika bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran secara mandini tadi ini pasti akan berwarna hijau artinya bapak Ibu sudah menyelesaikan pembelajaran itu menyelesaikan pembelajaran itu mungkin bapak Ibu melalui mendengarkan atau membaca atau mendownload begitu sampai terus tuntas sama perangkat pembelajaran evaluasi diri madrasa kemudian sampai mencer ruang kolaborasi evaluasi diri sama diskusi yang tadi sampai terakhir refleksi yang menjawab pertanyaan tadi nah ini answer question sudah selesai dijawab semua disummit kemudian back to kursus terus bapak Ibu lakukan sampai 7 sistem penganggaran madrasa bapak Ibu sama seperti tadi ureannya kita buka kemudian dibaca kalau sesuatu bersifat video berarti bapak Ibu dengarkan kalau sesuatu yang harus di download bapak Ibu download disini ada undu perangkat pembelajaran berarti bapak Ibu harus undu perangkat pembelajaran begitu banyak pada perangkat pembelajaran yang banyak ini ini kan berupa materi karena berupa materi oleh bapak Ibu unduh saja setelah diunduh simpan file-nya di kursus folder tentang materi hitlat terkam dan itu dibutuhkan sewaktu-waktu nanti oleh bapak Ibu untuk mempelajari kembali back to kursus setelah selesai baru panduan aspek sosial lingkungan yang ke-8 sama setelah selesai bapak Ibu ini refleksi pembelajaran masuk pada aspek sosial menjawab pertanyaan tadi berarti belajar mandiri bapak Ibu ini sudah selesai pada poin 8 jika selesai ini pada poin 8 baru nanti kita masuk ke tatap muka dari yang kedua jadi belajar mandiri satu cukup banyak materinya memang tapi itulah pelajaran buat kita sekaligus sebagai sebuah ilmu pengetahuan kemudian telah selesai itu bapak Ibu nanti masuk pada tatap muka dari yang kedua nah pada tatap muka dari yang kedua jangan lupa kita klik ringkasan materi belajar mandiri satu dan lupa balik jadi materinya ini adalah terkait dengan ringkasan materi belajar yang bapak Ibu lakukan nanti sama diri nah kemudian nanti di sini bapak Ibu klik google meet berarti nanti ada pertemuan yang kedua hari yang keenam jangan lupa ini harus di klik kalau tidak di klik bapak Ibu dianggap tidak mengikuti walaupun bapak Ibu mengikuti google meet linknya dibagikan lewat grup tetapi kalau tidak masuk LMS dianggapnya tidak mengikuti jadi sebaliknya bapak Ibu klik ini kemudian mengikutinya terhambat karena sinyal tapi dianggap sudah mengikuti like the kursus gitu nanti belajar tetap muka dari yang kedua sudah selesai disini baru kita masuk ke belajar mandiri nah pada belajar mandiri yang kedua ini ada materi erkam tingkat pusat tingkat provinsi erkam tingkat kaupaten gitu kita klik disini belajar mandiri penjelasan fitur-fitur erkam tingkat pusat sampai terus Bapak Ibu sebagaimana biasa tadi bentuk materinya sekali lagi saya jelaskan pertama terkadang Bapak Ibu diminta untuk menyimak video mendengarkan yang kedua kadang-kadang Bapak Ibu diminta untuk mengunduh file dalam bentuk pdf atau powerpoint atau rekaman video yang ketiga bisa saja materinya itu dalam bentuk Bapak Ibu untuk diskusi jadi memberikan topik diskusi sesuai dengan permintaan ini sampai selesai kemudian lanjut ke rekam tingkat kaupaten sama ikuti tahap demi tahap sampai selesai pastikan bahwa ini berwarna hijau kalau sudah berwarna hijau berarti Bapak Ibu sudah tuntas melakukan pembelajaran secara mandiri step by step tahap jadi jangan sampai diloncat loncat kalau diloncat loncat tidak akan berwarna hijau makanya diberi waktu itu selama 5 hari kapan Bapak Ibu melakukan ini bisa saja habis sahur kemudian selesai sahur menjelang subuh Bapak Ibu selat subuh setelah selat subuh kemudian tanda rusan misalkan ingin membuka lagi silahkan buka lanjutkan sudah ngantuk kita tutup nanti lanjutkan lagi jam 8 atau jam 9 dan seterusnya setiap hari sampai tuntas nah ini sudah refleksi nah ini sama refleksi kita menjawab kalau sudah selesai back to kursus lagi pada 9 day materinya sudah selesai semua sampai EDM RKM sudah baru Bapak Ibu melakukan tes akhir tes akhir Bapak Ibu pilih yang tim tim inti madrasah Bapak Ibu nanti akan diminta untuk menjawab pertanyaan sekitar dibayasi waktu 45 menit continue langsung Bapak Ibu jawab semuanya pising gereja masih belum dibetulkan ini gereja pising gereja 76 76 buat tapi buat Bapak Ibu kan nanti 60 nah ketika sudah menjawab pertanyaan itu selesai semua terus ternyata nilainya Bapak Ibu rendah bukan 60 40 misalkan beri kesempatan lagi setelah diberi kesempatan lagi kemudian Bapak Ibu menjawab ternyata nilainya sudah berubah 65 berarti kalau sudah 65 sudah memenuhi standar minimal dianggap Bapak Ibu sudah lolos kalau sudah lolos kemudian Bapak Ibu penasaran telah mendapatkan nilai 65 itu padahal sudah lulus begitu ingin lagi ingin mendapatkan nilai besar ikut lagi tes yang ketiga diulang kemarin saja tik itu ada yang mengulang 3 kali ada yang 4 kali begitu Bapak Ibu penasaran nilai 65 tadi sudah lolos pada yang ketiga kali ternyata nilainya 62 bukan malah tinggi tapi malah turun tetapi turunnya 62 itu dianggap lolos yang digunakan itu berarti adalah nilai yang terakhir 62 gitu masih kurang juga silahkan coba lagi yang keempat kan pokoknya harus tuntas sebelum hari ke 11 itu kan kita lama waktunya adalah 11 hari intek ini jadi minimal targetnya yang diperoleh angkanya adalah 76 setelah itu back to kursus secara otomatis Bapak Ibu kemudian kalau sudah mengikuti semua kita masuk ke tes akhir sudah selesai baru kita masuk ke tetap muka daring yang ketiga nah ini penutupan recena tindak lanjut kita klik disini apa yang akan kita lakukan recena tindak lanjutnya melalui apa pertemuannya tetap muka sama seperti tadi kita klik google meetnya untuk mengikuti pertemuan itu kalau tidak masuk-masuk gunakan google meet yang disebarkan di crew tetapi wajib disini di klik bahwa menentukan Bapak Ibu mengikuti tetap muka memastikan bahwa Bapak Ibu mengklik ini adalah untuk memastikan Bapak Ibu ikut tetap muka daring yang ketiga yaitu terkait dengan rencana tindak lanjut itu kemudian back to kursus nah selesai semua Bapak Ibu begitu selesai semua rampung maka nanti secara otomatis di sebelah kanan tidak selesai semua Bapak Ibu ikuti maka secara otomatis nanti akan di dashboard itu terlihat disini tentang sertifikat Bapak Ibu diminta untuk mengunduh sertifikat kan tadi Bapak Ibu belum lolos sertifikatnya belum belum ada sertifikatnya disini nanti akan muncul sertifikatnya oleh Bapak Ibu silahkan download begitu sudah selesai di download berarti beres maka Bapak Ibu berhak untuk mengikuti bintek secara lurik jadi selama belum selesai tahapan-tahapan ini diikuti maka secara otomatis Bapak Ibu tidak akan mendapatkan sertifikat jadi nanti sertifikatnya di download kalau sudah selesai download maka berarti Bapak Ibu punya hak sudah 100% bintek daring ini dilakukan agar memudahkan supaya semua bisa tuntas satu sama lain bisa saling kerjasama saling membantu supaya bisa 100% semua kalau tidak 100% semua itu akan menjadi menghambat kepada peserta-peserta yang akan menjadi menghambat kepada yang lain nah itu kira-kira Bapak Ibu terkait dengan tahapan-tahapan belajar mandiri yang harus Bapak Ibu lakukan di aplikasi management system sekali lagi ini bukan hanya untuk kepala saja tapi semua peserta masuk sesuai dengan akunnya dan passwordnya nanti pilihan-pilihan silakan Bapak Ibu baca kembali berulang untuk persiapan tes itu itu mudah-mudahan bisa membantu terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua akhir lukalam mudah-mudahan bermanfaat akhir lukalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh